Wakil Kepala Sekolah atau Wakil Kepsek SMP Negeri 3 Binamu Jenepontom jadi korban penganiayaan orang tua murid. Orang tua murid tak terima karena putranya dihukum menghisap rokok yang diduga telah dilumuri dengan kotoran ayam. Dikutip dari Tribun Timur, pelaku penganiayaan berinisial SF 31 tahun telah ditangkap kepolisian. Sang guru yakni Mohsabir Lalo yang memberi hukuman pada siswanya karena ketahuan merokok di sekolah. Saat dikonfirmasi, Kanditres Krimpolsek Binamu Aibda Supadri juga membenarkan hal tersebut. Kanditres juga menyebut pelaku yang masih berstatus mahasiswa itu sebenarnya hampir DO. Pasalnya SF malas mengikuti perkuliahan. Atas penganiayaan ini pelaku terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi pada Rabu 26 Januari lalu. Dalam kronologi yang berhasil dihimpun, korban awalnya mendapati laporan ada siswanya yang merokok. Hal ini yang kemudian membuat para siswa dihukum oleh korban. Namun Sabir diduga meminta seorang siswa mencari kotoran ayam dan memasukkan rokok ke dalam kotoran tersebut. Sabir lantas meminta mereka menghisap rokok yang telah dilumuri kotoran itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.